Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika Khilafah Isman itu runtuh, berarti sesuai dengan yang disampaikan Ustaz tadi, bangsa-bangsa yang warga Islam itu beralih ke nasionalisme? Betul sekali. Beralih ke nation state, negara bangsa atau kerajaan. Kerajaan tetapi konsepnya dibatasi dengan negara. Seperti Arab Saudi itu, kerajaan Saudi. Kemudian sampai ke Komite Hijaz itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi Komite Hijaz itu kan tadi kita katakan ketika Ibn Saud sudah menang, maka tentu saja raja itu akan sebuah kemungkinan yaitu menghendaki faham keagamaan itu sesuai dengan rajanya. Nah, ketika itu beliau melakukan aliansi dengan Syekh Muhammad bin Abdullah. Oh, begitu. Sehingga faham keagamanya adalah faham ala Syekh Muhammad bin Abdullah atau Wahab. Kemudian tergeraknya Komite Hijaz, kemudian berhubungan dengan keputusan Raja Saud itu apa Ustaz? Nah, Komite Hijaz itu adalah komite yang mau berangkat ke Hijaz untuk bertemu, menemui, untuk memberikan usulan kepada Raja Ibn Saud. Bahwa apa yang terjadi di Arab Saudi bahwa pemberlakuan satu madhab saja dan dilarangnya para ulama di luar madhab hambali, itu meresahkan. Tidak hanya Indonesia tetapi juga internasional. Dan yang menarik Ustaz Munir, ini memelopori kebebasan bermadhab itu dimulai dari Indonesia. Oh, gitu. Lewat Nahdlatul Ulama dan menemui Raja Ibn Saud dan berhasil diterima dan dibalas suratnya dan menjamin kebebasan bermadhab empat itu terjamin. Dan kita mendengar bahwa di Komite Hijaz itu yang memperjuangkan upaya Raja Saud pada waktu itu yang mau menghilangkan makam Rasulullah. Ya, makam-makam para sahabat atau ulama-ulama itu di makam baki itu mau diratakan. Nah, ini untunglah makam Rasulullah selamat, tetapi makam para sahabat tidak selamat. Oh, gitu ya. Sebagian besar tidak selamat. Dan selamat itu ada dari Komite Hijaz ini? Iya, itu bagian dari usulan itu. Kemudian yang lebih awal lagi tadi adalah kebebasan menjalankan madhab. Begitu. Ya, kalau itu adalah merupakan jasa dan berjalan pilau sebelum kemerdekaan. Kemudian dari Komite Hijaz juga sebelum kemerdekaan. Kemudian ketika pada saat kemerdekaan itu, ya, kemerdekaan itu peran bilau Giyajah Abdul Wahab dengan pemerintahan apa? Ya, Giyajah Abdul Wahab bersama ulama-ulama yang lain ini berperan menjagai konsep negara kita ini disebut apa. Oh, gitu ya. Sebelumnya di Muqtamar Banjarmasin itu tahun 1936 dikatakan bahwa negara kita itu bisa disebut sebagai negeri Islam. Negeri Islam. Kenapa? Karena pernah diperintah oleh raja-raja Islam. Ya, ya. Di bawah Khalifah Usmani Duli. Ya, ya. Nah, kemudian ketika sudah merdeka apa yang dilakukan? Nah, yang penting itu Ustadz bahwa misalnya tahun banyak sekali saya mengambil salah satu. Misalnya dalam pidatonya di parlemen, Mbak Wahab pada tahun 1954, beliau pidato yang sangat terkenal sekali tentang Walil Amri Abdururi Bishauqah. Nah, apa itu? Yaitu pelabelan bahwa Presiden Soekarno itu adalah pemimpin kita. Tetapi secara darurat. Secara darurat tetapi punya syaukah, punya kekuatan, punya kekuasaan, dan menjadi sah hukum-hukum agama karena beliau adalah pemimpin darurat. Nah, kalau tidak ada pemimpin kan tidak boleh. Harus ada pemimpin walaupun darurat. Begitu. Dan pada waktu itu memang ada dua pendapat mungkin di Islam ya. Ada yang ingin negara Islam murid dan ada yang tadi ya, tentang negara Indonesia itu juga. Betul sekali. Nanti setelah kemerdekaan, ada fenomena DITI. Nah, DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Mereka adalah orang Islam yang masih punya cita-cita mendirikan negara Islam. Walaupun negara Islam misalnya secara spesifik negara Islam Indonesia. Tetapi ini ditolak oleh Mbak Wahab dan para kiai. Oh, begitu. Kenapa? Ini negara ini baru merdeka. Masih bayi. Kok diganggu? Oh, iya. Akhirnya dengan tegas harus di, harus di, apa, harus dilawan. Karena ini bukut. Ya, pada saat itu, Ki Haji Atul Wahab posisi di, setelah kemerdekaan di pemerintahan posisinya apa? Beliau termasuk salah satunya, beliau anggota DPA. Oh, DPA. Dewan Pertimbangan Agung. Hmm, gitu ya. Jadi, dengan penasihat dari, sebenarnya seorang Soekarno gitu ya? Betul sekali. Bersama tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro misalnya. Ada beberapa tokoh. Jadi, artinya apa? Artinya bahwa Beliau itu bukan hanya tokoh NO. Iya, iya. Tetapi tokoh nasional yang luar biasa dipertimbangkan. Ya, kita lihat dari santri, santri dimana-mana, yaitu kemudian nyantri ke Moka, kemudian pulang, kemudian apa, 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 pemikirannya begitu berlian sekali. Dan juga, apa, semangat perjuangannya juga, ya, begitu bagus sekali. Dan juga bahkan di pemerintahan ya, Ustaz. Iya, betul. Dan bahkan mengkader ya. Beliau punya kader Kiai Saifutin Zuhri, punya kader Kiai, siapa? Kiai Maskur, Kiai Waid Hasid. Di kader Kiai Kiai itu. Jadi, ada pengadaran juga yang tadi nyambung dengan peran para pemuda atau ulama muda. Kayaknya kalau kita lihat di saat ini, Kiai Waid Hasbullah ini juga Kiai pemuda yang gaul juga, gitu ya. Artinya juga dekat dengan pemuda, ya, Ustaz. Iya, betul sekali. Begitu. Kiai Dhaman. Kiai Dhaman. Iya, Subhanallah. Kemudian Kiai Waid Hasbullah, DNU, apakah pernah juga menjadi ketua atau kemudian pemimpin DNU itu, Ustaz? Iya, setelah Kiai Hasim Azhari wafat pada tahun 1947, nah beliau dipilih oleh Muqtamirin sebagai roh is'am. 1947, dan itu berlangsung sekitar 23 tahun. 23 tahun? Iya. Lama, Pak Tiga. 47 hingga 1971. Hmm, gitu. Dan tidak ada yang mau, tidak ada yang kerso, nah ini DNU, tidak ada yang kerso untuk menggantikan beliau, tidak ada yang merasa semakom dengan Mbak Wahab. Termasuk Mbak Bisri, walaupun Mbak Wahab ini sudah, beliau sudah gerah, beliau mengatakan sepanjang Ye Wahab masih sugeng, adalah Mbak Wahab itulah pemimpin kita. Itu Mbak Bisri ahlak yang beliau. Hmm, Subhanallah. Ya, kalau kita menurut, Ustaz, dari awal tadi, kemudian, tersisnya Natasul Ulama, ini menunjukkan bahwasannya di Natasul Ulama itu bukanlah intik dengan pemimpin tradisionalnya, tetapi juga modernisme juga. Ya, modernisme juga, karena pada saat itu kan ada taswiru Afqar, kemudian terbentuknya Muhammadiyah juga gitu ya, kemudian juga NU. Berarti NU dan Muhammadiyah ini juga benteng-benteng yang membentengi negara kesatuan Indonesia di saat itu. Betul sekali, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irshad, dan macam, Perti, dan sebagainya itu adalah benteng perjuangan umat Islam. Bahkan yang menarik itu, Ustaz, di dalam suatu pidato Mbak Wahab itu menyebut Profesor Hamka Muhammadiyah itu, beliau kira-kira begini, dawuhnya itu. Kalau tentang sejarah, kita tanya kepada Profesor Hamka. Artinya apa? Artinya beliau itu ada bidang yang itu adalah kompeten dari umat Islam bersama anak bangsa, itu beliau apresiasi dan mengakui. Begitu. Ya, kalau kita lihat biografi dari GHJ Abdul Wahab Hasbullah, kemudian sampai tentang Profesor Hamka Muhammadiyah, ini kita membacanya di mana Ustaz? Tapi jangan dijawab, Ustaz, ya. Mungkin disiapkan bukunya, Ustaz, ya. Nanti kita perkenalkan ke masyarakat biar tahu dan sosok GHJ Abdul Wahab Hasbullah. Ya, Pak Mirza, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih.